Hai kopren, disini ada pertanyaan keliling segitiga tersebut adalah untuk menjawab soal ini kita ingat kembali rumus dari keliling segitiga dan luas segitiga keliling segitiga dirumuskan dengan AB tambah BC tambah AC sedangkan luas segitiga dirumuskan dengan alas kali tinggi dibagi 2 pada soal diketahui pada segitiga siku-siku ABC, panjang sisi AB adalah 2A, sedangkan panjang sisi AC-nya adalah 3A ditambah 3 sedangkan untuk panjang sisi BC-nya adalah 4A ditambah 1 jika luas segitiganya adalah 60 cm persegi keliling segitiga tersebut adalah untuk menentukan kelilingnya, maka kita perlu menentukan nilai A tersebut berdasarkan luas segitiga yang diketahui dari soal karena pada soal diketahui luas segitiganya adalah 60 cm persegi dimana rumus dari luas segitiga adalah alas kali tinggi dibagi 2 dalam hal ini yang menjadi alas adalah sisi AC sedangkan yang menjadi tinggi adalah sisi AB maka AC kita kalikan dengan AB lalu kita bagi 2 kita sama dengan kan 60 selanjutnya 60 kita kalikan dengan 2 kita lakukan perkalian silang sehingga diperoleh AC dikalikan dengan AB kita sama tinggankan hasil dari 60 dikali 2 yaitu 120 selanjutnya kita lihat AC-nya kita masukkan dengan 3A ditambah 3 lalu AB-nya kita masukkan dengan 2A selanjutnya kita sama tinggankan 120 lalu 3A tambah 3 dengan 2A kita lakukan sifat distributif kita kalikan 1 persatu 3A kita kalikan dengan 2A hasilnya adalah 6A kuadrat lalu 3 kita kalikan dengan 2A hasilnya adalah 6A lalu untuk 120 di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi min 120 selanjutnya kita sama dengan kan 0 bentuk ini dapat kita sederhanakan dengan membagi masing-masing ruas kiri dan ruas kanan dengan 6 tipe oleh nilainya adalah A kuadrat ditambah A kita kurangkan dengan 20 kita sama dengan kan 0 selanjutnya kita akan mencari faktor dari A kuadrat tambah A dikurangi 20 sama dengan 0 kita perhatikan keefisien dari A kuadrat yaitu 1 1 lalu kita kalikan dengan 20 hasilnya adalah 20 maka kita akan mencari faktor dari 20 antara lain 1 dengan 20 lalu 2 dengan 10 lalu 4 dan 5 kita akan mencari faktor yang jika dikalikan hasilnya adalah min 20 dan jika dijubrakan hasilnya adalah plus 1 maka yang akan kita pilih adalah 4 dan 5 sedangkan untuk tanda yang tepat adalah min 4 dengan plus 5 karena jika min 4 kita kalikan dengan plus 5 hasilnya adalah min 20 dan jika min 4 kita jumlahkan dengan plus 5 hasilnya adalah plus 1 sehingga untuk faktor dari A kwadrat tambah A min 20 sama dengan 0 adalah A min 4 lalu kita kalikan dengan A plus 5 kita sama dengan 0 sehingga untuk A min 4 ini kita sama dengan 0 min 4 kita pindahkan ke ruas kanan dipoleh nilai A sama dengan 4 lalu dengan menggunakan cara yang sama maka A plus 5 kita sama dengan 0 maka nilai A yang dipoleh sama dengan min 5 dalam hal ini yang akan kita pilih adalah untuk A sama dengan 4 kenapa karena untuk nilai A sendiri dalam panjang CD tidak mungkin bernilai negatif artinya untuk A sama dengan min 5 ini tidak memenuhi selanjutnya kalau nilai A nya sudah diketahui langkah selanjutnya kita substitusikan nilai A tersebut ke dalam panjang sisi AB BC dan AC pertama adalah panjang sisi AB dimana AB nya adalah 2A dengan A nya adalah 4 maka 2 kita kalikan 4 tipe oleh hasilnya adalah 8 artinya panjang AB nya sama dengan 8 cm lalu selanjutnya adalah AC yaitu 3A ditambah 3 dengan nilai A nya adalah 4 maka 3 kita kalikan dengan 4 lalu kita tambahkan 3 hasil dari 3 kali 4 adalah 12 12 kita tambahkan dengan 3 hasilnya adalah 15 artinya panjang AC sama dengan 15 cm selanjutnya adalah panjang BC yaitu 4A ditambah 1 dengan A nya adalah 4 maka 4 kita kalikan dengan 4 lalu kita tambahkan dengan 1 hasil dari 4 kali 4 adalah 16 16 kita tambahkan 1 hasilnya adalah 17 maka panjang BC sama dengan 17 cm karena antara panjang AB AC dan BC sudah diketahui maka kita dapat menentukan kelilingnya kita jumlahkan semuanya dengan panjang AB 8 panjang BC adalah 17 dan panjang AC adalah 15 sehingga dipoleh kelilingnya sama dengan 40 cm dimana untuk jawaban 40 cm ini terdapat pada opsi A demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya sampai jumpa